Anggota DPRD Kota Jambi, Junaidi, Singarimbun yang juga salah satu pimpinan rapat RDP kasus rumah Nenek Hafsa mempertanyakan progres pembentukan tim penyelesaian masalah Nenek Hafsa oleh Pemkot. Pasalnya tiga hari yang diberikan telah lewat dan hingga kini belum ada laporan terkait pembentukan tim. Kemarin sudah kita sampaikan, sekarang belum ada laporan, nanti mungkin kita tanyakan kembali. Kita minta sepatnya, sepatnya dibentuk tim, ada tim pemerintah kota, juga dari pihak pengusaha, juga dari keluarga yang kita bentuk nanti supaya nanti ada yang bersifat netral. Kita ada diminta dilibatkan bang situ? Kalau DPR enggak, DPR hanya pemantau aja, pemantau dari tim terbutan, kita DPR tidak masuk ke dalam tim. Sementara itu, pemerintah kota Jambi mengaku sudah membentuk tim terpadu untuk menyelesaikan persoalan antara keluarga Nenek Hafsa dengan PT. RPSL yang berada di RT24 Kelurahan Payo Selincah, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi. Disampaikan Sekda Kota Jambi, A. Ridwan, tim yang dibentuk tersebut tengah dibuat draft SK dan diusahakan tim turun pekan ini. Sudah tiga hari. Sudah tiga hari ada. Ya, nanti kemarin Kermin sudah membuat draft SK, itu sedang dikaji, dipelajari, bagian ukur. Nanti kita tanya, kalau kita harus bagaimana, memang itu harus kita lakukan. Tapi kan kita tahu sendiri bahwa keinginan, harapan, baik keluarga, dan berkat perusahaan. Dan dalam SK itu, berbentuknya tim tidak masuk juga nanti ke aliansi, komunitas, komunitas, dewan, dan lain-lain. Intinya lebih mudah, jangan kita berlarut-larut. Ditambahkan Sekda, dalam SK banyak pihak yang dilibatkan. Di antaranya komunitas, aliansi mahasiswa, kantor jasa penilai publik, juga melibatkan tim dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, dan Dinas PUPR. Agustri, Jambi TV